Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di LNG Akademi Di edisi bulan November Di minggu kedua Oke teman-teman Terutah yang di live juga Yang di IG Di LNG Akademi pagi hari ini Kita akan Membahas mengenai 5 gemilang way Prinsip sukses di era digital 5 gemilang way Adalah prinsip suksesnya LNG Yang sekali seminggu Kita Bacakan Kita afirmasikan Sekali seminggu 5 gemilang way adalah prinsip yang Dijalankan oleh LNG Yang alhamdulillah Sejak LNG mulai beraktivitas 18 tahun yang lalu Sampai hari ini Telah membantu Membimbing LNG Sampai ke Keadaan kita Seperti sekarang ini Banyak hal yang perlu kita syukuri Bekat 5 gemilang way ini Pertama Kita bisa Bertahan Sampai 18 tahun Dan kalau dilihat Posisi kita hari ini Insya Allah Kita sedang Menjalani Atau memasuki Masa-masa Yang luar biasa Insya Allah Di 18 tahun ke depan Atau 10 tahun ke depan Karena Berkat Menjalankan Prinsip sukses 5 gemilang way Kita telah berhasil Menetapkan Membangun Fondasi yang kuat Untuk Menghadapi Masa-masa ke depan Oke Kita lanjut Oke Sebelum kita bahas Mengenai 5 gemilang way Kita Perlu pahami dulu Apa itu prinsip Filosofi Atau bahasa Sering juga Di seluruhnya Belief system Oke Prinsip Filosofi Dan belief system Membentuk Dasar panduan Dalam bertindak Dan mengambil Keputusan Jadi bagi-bagi Orang yang punya Prinsip Punya Filosofi Atau punya Belief system Sistem Akhirnya Dia akan Mempunyai Panduan Dalam Melakukan Tindakan Panduan Artinya Petunjuk Arahan Mencegah Dia Dari Melakukan Hal Yang tidak Sejalan Tapi Mengingatkan Dia Untuk terus Berjalan Di jalan Yang sesuai Dengan Target Dengan Prinsip Prinsip Hidupnya Itu Maksudnya Adalah Prinsip Jadi kita Suka Mendengar Oh ini Orang yang Berprinsip Banget Anda Paat Banget Anda Ikut Aturan Banget Dan Sebagainya Itu Artinya Mereka Menjalankan Prinsip Prinsip Yang mereka Yang ini Yang akan Mengantarkan Mereka Kesuksesan Prinsip Itu Prinsip Adalah Aturan Dasar Aturan Dasar Yang kita Buat Yang kita Percayai Yang kita Ikuti Yang Kita Tidak Ingin Menjalan Melanggar Prinsip Prinsip Dasar Itu Karena Kalau kita Melanggar Prinsip Itu Atau Sengaja Meninggalkan Bisuk Maka Berubahlah Tujuan Kita Berubahlah Cara Orang Melihat Kita Berubahlah Bergeserlah Tujuan Kita Kalau Kita Tidak Menjalankan Prinsip Jadi Prinsip Prinsip Itu Sangat Penting Prinsip Dasar Yang harus Kita Ikuti Sebenarnya Filosofi Adalah Cara Pandang Cara Pandang Kita Melihat Sesuatu Filosofi Anda Dalam Menjalankan Hidup Ini Apa Senang Senang Kerja Keras Dan Sebagainya Itu Filosofi Sementara Belief Sistim Adalah Keyakinan Berdasar Yang Yakini Benar Belief Sistim Adalah Cara Pandang Cara Kerja Yang Kita Yakini Benar Nah Ketigiannya Bersama Sama Menciptakan Kerangka Moral Dan Etika Memberi Arah Serta Tujuan Hidup Jadi Teman Teman Penting Bangat Mempunyai Prinsip Mempunyai Arah Cara Kerja Cara Pandang Dan Cara Meyakini Mengerjakannya Itulah Hal-hal Yang Sangat Penting Untuk Meraih Sukses Sukses Tidak Hanya Di Bisnis Di Perusahaan Tapi Sukses Juga Secara Pribadi Contoh Belief Sistim Adalah Yang Pertama Pancasila Dasar Negara Kita Indonesia Pancasila Dari Dulu Sampai Hari Ini Setelah Indonesia Merdeka 70 Tahun Berapa Tahun Ini 77 79 Oh 79 Ya Mohon maaf Dasar Negara Kita Adalah Pancasila Itulah Prinsip Negara Kita Indonesia Tidak Bisa Disamakan Negara Lain Negara Lain Punya Prinsip Yang Mereka Sendiri Sedangkan Indonesia Punya Prinsip Dasar Negaranya Pancasila Perketuhanan Yang Maha Isha Perkerayatan Keadilan Dan Sampai Yang Persatuan Indonesia Lima Nanti Bagi yang Hafal Sedangkan Saya Hafal Kalau Dalam Waktu ini Mungkin Saya Bisa Nah Coba Bandingkan Prinsip Negara Kita Prinsip Negara Kita Itu Mempengaruhi Cara Kerja Bangsa Kita Satu Hal Yang Belakang Ini Kita Mendengar Bahwa Setiap Orang Yang Datang Ke Indonesia Mereka Merasa Tenang Dan Yaman Karena Negara Ini Mempunyai Prinsip Hidupnya Yang Sangat Bagus Dan Sangat Menyenangkan Silahkan Lihat Youtuber Setemua Rata-rata Mereka Youtuber Yang Pulang Dari Indonesia Datang Ke Indonesia Mereka Merasakan Ketanangan Di Negeri Ini Orang Orang Ramah Orang Mudah Membantu Dan Sebagainya Nah Itu Satu Kenyataan Ya Disini Jarang Kriminal Disini Jarang Ada Pengusuhan Tentang Kriminal Misalnya Bandingkan Negara Lain Silahkan Cari Di Filipin Bagaimana Kriminalitas Itu Tembak Menembak Saling Bunuh Dan Bunuh Atau Di Amerika Latin Misalnya Atau Di Afrika Yang Membuat Orang Kalau Datang Ke sana Tidak Nyaman Tidak Tenang Sebenarnya Indonesia Dengan Prinsipnya Pancasila Itu Menyenangkan Membuat Membuat Nah Silahkan Jadi Itu Prinsip Negara Kita Dan Itu Juga Prinsip Ini Yang Mengantarkan Indonesia Kuat Menjadi Negara Yang Tentram Damai Hingga Hari Ini Sejak Kemudian kita Tahun 1945 Jadi Sudah Masuk Tahun 78 Tahun Ya Dan Itu Prinsip Atau Prinsip Lain Dalam Bisnis Just Do Naiki Ya Jadi Kalau kita Menulis Menemukan Tulisan Just Do Itu Pasti Naiki Atau Centrang Nya dia Ya Prinsipnya Just Do Naiki Itu Punya Prinsip Just Do Just Lakukan Aja Nggak Usah Terlalu Berlama Dipikirkan Nggak Usah Manjung Mundur Lakukan Aja Kalau Punya Ide Lakukan Punya Desain Bagus Lakukan Coba Aja Dulu Pakai Aja Dulu Just Do It Itu Prinsip Naiki Atau Kalau Toyota Punya Prinsip Zero Defects Jadi Toyota Itu Punya Prinsip Yang mereka Jalankan Zero Defects Artinya Tidak Ada Cacatnya Jadi Mungkin Itu Juga Yang Membuat Toyota Itu Jarang Mobilnya Ditarik Dari Pasaran Untuk Diperbaiki Atau Produk Recall Namanya Tapi Kita Mendengar Mereka Pemerek Lain Itu Banyak Mobil Oh Pengumuman Bagi Pemerek Pemegang Mobil Tipe Ini Anda Dibawa Ke Bengkel Dulu Ternyata Ada Salah Modelnya Jadi Komponen Bagian Itu Akan Kita Ganti Ganti Seperti Kesempatan Data Dengan Zero Defects Dia Meminimize Hal-hal Yang Tidak Pas Yang Cacat Seperti Itu Atau Sembuayan ASEAN ASEAN Mengatakan Unity In Diversity Ini Sebetulnya Orang Will Prinsipnya Indonesia Juga Hineka Tunggal Ika Kalau Unity In Diversity Artinya Bergabung Di dalam Sesuatu Ke Bervariasian Beragam-ragam ASEAN Terdiri dari Berapa Negara Yang Mempunyai Budaya Dan Karakter Yang Berbeda Atau UNESCO UNESCO Itu Apa United Nations Ini Pokoknya Pendidikan Saya Lupa Pemajang United Nations Education Social Prinsipnya Adalah Empowering Through Education Empowering Through Education Itu Adalah Membangun Menguatkan Dengan Menggunakan Pendidikan Karena Tujuannya Adalah Mendidik Masa Empowering Nah Kemudian Prinsip Dasarnya Muhammadiyah Organisasi Terbesar Di Indonesia Bahkan Ada yang Mengatakan Organisasi Keagamaan Terbesar Di Dunia Ada 170 Universitas Ada 500 Ribu Mahasiswa Jutaan Anak Sekolah Anggota Dan Sebagainya Prinsipnya Sederhana Amar Ma'ruf Nahimungkar Muhammadiyah Punya Sederhana Adalah Mengajak Orang Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Positif Dan Mencegah Dari Hal-hal Yang Mungkar Bayangkan Prinsip Sederhana Itu Telah Mengantarkan Muhammadiyah Melewati Masanya 100 Tahun Jadi Mereka Menjadi Tahun 1912 Jadi 102 Tahun Dan Masih Eksis Dan Semakin Kuat Hanya Dengan Menjalankan Prinsip Amar Mahruf Nahimungkar Bayangkan Bayangkan Kalau Indonesia Juga Mengadopsi Aman Mahruf Dan Bukan Maka Saat Ini Tidak Ada Kejahatan Korupsi Tidak Ada Dan Mengajak Orang Untuk Melakukan Hal Yang Baik Oke Ini Contoh Contoh Belief System Jadi Sebuah Organisasi Sebuah Perusahaan Ataupun Kelompok Jika Mereka Mempunyai Belief System Mereka Punya Paduan Untuk Mereka Jalankan Sehingga Mereka Mencapai Sukses Agama Juga Adalah Belief System Islam Adalah Belief System Islam Punya Keyakinan Prinsip Islam Apa Namanya Lima Hukum Islam Lima Prinsip Hukum Iman Ada Enam Itu Prinsip Prinsip Yang Kita Jalankan Agama Lain Kristian Punya Prinsip Yang Lain Agama Muda Hindu Dan Semua Kalau Menjalankan Prinsip Mereka Akan Mencapai Seperti Yang Mereka Yakini Tujuannya Sedangkan Umar Islam Tujuannya Adalah Tujuannya Prinsip Adalah Bimbing Aku Sukses Di Dunia Dan Selamat Di Akhirat Lain Silahkan Didalami Dan Seperti Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Lima Gemilang Belief System Oke Lima Gemilang Belief System Adalah Filosofi Sukses Muhammad Taufik Arifin Dalam Membangun LNG Dari Nol Menjadi Prokrasi Terkemuka Sini Berfokus Pada Produtus Dan Dampak Pertumbuhan Dan Berkelanjutan Oke Ini Prinsip Yang Sudah Secara Resmi Diformulakan Diformulasikan Kira-kira Sudah Lebih Dari Sepuluh Tahun Sejak Kita Masih Di Gudung Lama Ini Prinsip Sudah Saya Mungkin Sudah Lebih Dua Belas Tahun Mungkin Sebelum Kita Dapat Izin Sudah Ada Prinsip Ini Nah Prinsip Memang Gemilang Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Pengalaman Saya Hingga Ini Empat Tahun Bekerja Di Industri Kebagian Besar Di Universitas Ransian Kemudian Saya Belajar Banyak Di Kampus Di Universitas Di Pengalaman Hidup Saya Pernah Bergabung Di Network 21 Satu Disibut Terbesar Dari MW Global Dan Saya Menambah Ilmu Banyak Di Sana Nah Lima Gemilang Mila Sistem Ini Menggambarkan Ketangguhan Dalam Menghadap Tantangan Ketangguhan Dalam Menghadapi Tantangan Nah Kita Tahu Semua Bahwa Hidup Ini Bisnis Ini Apapan Itu Selalu Ada Tantangan Tantangannya Tantangan Yang Kecil Sedang Maupun Besar Tantangan Besar Misalnya Bisnis Menghadapi Tantangan Ketika Kita Memangkri Masa Covid 19 12 Terus Tahun Yang Lalu Tantangan Besar Lagi Sebagai Saya Pembisnis Tahun 2008 Terjadi Krisis Global Yang Mana Kondisi ekonomi Khususnya Dibatang Keuangan Hancur Lebut Berdapat Indonesia Saya Juga Merasakan Krisis Namanya Dulu Krismon Pasti belum Melayu Ada yang Melayu atau Belum Tahun 96 Belum Melayu Terima Jadi Tahun 98 Itu Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi Yang Sangat Parah Ekonomi Ini Turun Bisnis Hancur Kemudian Ditambah Lagi Krisis Politik Pemerintah Waktu itu Harus Dijatukan Terjadi Pengalaman Politik Yang Mengganti Juga Belum Tentu Bisa Dan Sebagainya Itu Krisis Krisis Besar Yang Sedang Sedang Juga Banyak Sering Terjadi Krisis Pertama Saya Adalah Ketika Saya Datang Ke Jakarta Ini Saya Pernah Tau Datang Ke Jakarta Saya Melayu Krisis Pertama Krisis Banyak Banyak Krisis Ketidak Pedean Krisis Tidak Punya Uang Krisis Tidak Punya Teman Krisis Dan Sebagainya Dan Saya Dengan Menjalankan Sebagian Dari Prinsip Yang Saya Permulukan Ini Saya Survive Sehingga Saya Mulai Menemukan Jalan Terus Tumbuh 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 Sampai Saya Mendapatkan Career Yang Terbaik Menurut Saya Sebagai Profesional Ketika Saya Bergabung IBS Insurance 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 Blocking Service Pada Tahun 1988 IBS Adalah Perusahaan Besar Perusahaan Joint Venture Selah Cita-cita Saya Adalah Bekerja Di Perusahaan Asing Karena Pada Masa-masa Itu Bekerja Di Perusahaan Asing Itu Adalah Prioritas Semua Orang Karena Waktu Itu Belum Banyak Perusahaan Suasa Kalau Anda Muslim Lakukan Solat Lima Kali Sehari Semalam Saya Mendalami Dan Saya Sudah Menulis Panjang Sekali Betapa Solat Lima Kali Semalam Itu Begitu Banyak Manfaat Mungkin Saya Sampaikan Contoh Saya Ingat Tadi Saya Dibukan Bahwa Ibadah Dalam Setiap Alama Ada Islam Salah Ibadah Pentingnya Adalah Solat Lima Kali Sehari Semalam Agama Lain Ada Di Lampu Kulisan Nanti Saya Tuliskan Bagaimana Orang Kristen Protestan Beribadah Bagaimana Orang Katolik Menyalankan Ibadah Sehari Hari Bagaimana Orang Hindu Dan Orang Buddha Silahkan Nanti Mudah-mudahan Apa yang Saya tulis Tidak Salah Dan Sekali Lagi Ini Yang Saya Jelaskan Adalah Bagi Solat Lima Kali Sehari Semalam Saya Contohkan Kediri Saya Saja Oke Betapa Solat Ini Menjadi Prinsip Yang Mengantarkan Saya Sampai Hari Ini Sejak Saya Sampai Di Jakarta Sebagai Orang Minang Di Minang Itu Prinsip Hidupnya Namanya ABSK Adat Bersanikan Syahra Syahra Bersanikan Kita Itu Prinsip Orang Minang Adat Bersanikan Syahra 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 Itu Adalah Syahra Agama Dan Syahra Itu Bersanakan Al-Quran Jadi Bagi Orang Prinsip Orang Minang Beragama Itu Suatu Prinsip Hidup Jadi Keseharian Orang Minang Dasarnya Ada Keseharian Itu Ada Istiadatnya Yang Kita Kenal Banyak Selesai Selesai Urusan Saya Yang Solat 5 kali Selesai Hingga Hari Ini Jadi Tahun 84 Saya Itu Sudah Solat 5 kali Hari Ini Nah Hasilnya Krisis Saya Mulai Teratasi Saya Mulai Diterima Bekerja Di Perusahaan Dengan Yang Saudara Saya Dan Dari Situ Saya Mulai Punya Penghasilan Saya Mulai Punya Penghasilan Walaupun Tidak Paling Tidak Saya Minta Lagi Sama Paman Saya Sama Sepupu Saya Walaupun Mereka Baik Tapi Saya Secara Mental Saya Tetap Ingin Punya Sendirian Akhirnya Selesai Mas Selesai Kemudian Timbul lagi Perpikiran Saya Dan Itu Juga Berkat Nasir Dari Sepupu Saya Kamu Harus Kuliah Oh Ya Saya Tidak Kuliah Jadi Kalau Kalian Tahu Saya Tujuannya Menemukan Rantau Tidak Ada Rencana Kuliah Dan Timbul Keinginan Untuk Kuliah Atas Sepuluh Sepuluh Saya Dan Berikutnya Saya Kuliah Di Muhammadiyah Di Jakarta Pusaha Ekonomi Saya Kuliah Dan Itu Ternyata Saya Benar-benar Menemukan OAC Yang Sangat Cocok Buat Saya Orang Berpikir Ilmuwan Intelektual Teman-temannya Banyak Dan Sebagainya Dan Saya Betul Menikmati Di Kampus Itu Juga Saya Bertemu Dengan Pak Irfan Harjo Komisaris Kita Pak Irfan Harjo Waktu Itu Bekerja Di IBS Alhamdulillah Bersama Dengan Itu Juga Saya Bisa Pindah Dari Perjalan Banker Itu Dapat Perjalan Lain Di Perusahaan Ibu Dewi Soekarno Perusahaan Ibu Dewi Soekarno Adalah Istri Dari Presiden Soekarno Di Perusahaannya Saya Kerja Setelah Tahun Dan Itu Penghasilan Saya Meningkat Dan Seterusnya Saya Sampaikan Tadi Saya Punya Karya Bagus HBS Saya Yakin Karena Saya Sholat Sudah Mempunyai Kebiasaan Yang Baik Yang Jelas Saya Menjaga Membuat Orang Melihat Saya Saya Orang Teratur Bersih Berbicara Baik Dan Sebagainya Ketika Menghadapi Berbagai Masalah Saya Menjaga Sholat Ini Sholat Ini Senjata Saya Dan Saya Yakin Sholat Juga Senjata LNG Untuk Sukses Di Masa Yang Kedatang Yang Kedua Visit Lima Kali Sehari Kerjaan Pertama Saya Di Jakarta Saya Menjadi Agen Asurasi Jiwa Belum Sebulan Saya Sampai Di Jakarta Saya Sudah Diterima Menjadi Agen Di Asurasi Jiwa 1912 Di Kantor Kayon Menteng Jakarta Pusat Tentu Kalian Bisa Bayangkan Desonya Gimana Saya Umur 19 Tahun Ke Jakarta Belum Bisa Bahasa Indonesia Belum Punya Baju Kerja Kayak Nanti Dulu Ya Belum Punya Baju Kerja Belum Kena Siapa Siapa Belum Tahu Cara Di Jakarta Dan Saya Sudah Memulai Kerja Pertama Saya Sebagai Agen Asuransi Sebagai Asuransi Maka Kerja Pertama Adalah Membuat Daftar Nama Jadi Saya 40 Tahun Sudah Punya Ilmu Untuk Prospek Harus Punya Daftar Nama Dan Daftar Nama Itu Harus Dipunjungi Ya Nah Dari Bos Saya Atasan Saya Itu Sudah Punya Prinsip Sukses Yang Diajarkan Bahwa Kita Harus Melakukan Kunjukan Lima Kali Kunjukan Perhari Dan Pertama Yang Dikunjung Adalah Nama Nama Yang Ada Dalam Daftar Nama Daftar Nama Itu Harus Disusun Berdasarkan Daerah Daerahnya Jadi Ada Jakarta Selatan Jakarta Pusat Jakarta Utara Maka Daftar Nama Itu Dikunjungi Lima Kali Sehari Kalau Tidak Punya Daftar Nama Maka Yang Perlu Lakukan Adalah Door To Door Ngetok Pintu Ngetok Pintu Itu Sampai Dapat Lima Prospek Jadi Gentok Pintu Orang Yang Keluar Membicara Dicatat Sebagai Prospek Tapi Kalau Gentok Pintu Orang Yang Keluar Tidak Boleh Dicatat Sudah Dapat Prospek Atau Diusir Tidak Bisa Satu Prospek Atau Dibohongin Jadi Lima Kali Dan Itu Sudah Menjadi Terbiasa Bagi Saya Jadi Kalau Saya Keluar Visit Saya Selalu Melakukan Lima Kali Nah Waktu Saya Menjadi Agen Asuransi Bumi Putra Saya Tidak Bisa Mendapatkan Hasil Pertama Itu Tadi Karena Siapa Yang Mau Mendengarkan Presentasi Dari Seorang Yang Baru Datang Kampungan Sekali Penampilannya Kayak Gimana Ngomongnya Nggak Jelas Produk Loli Nggak Ada Bagaimana Menghasilkan Akan Tetapi Formula Ini Sukses Saya Jalankan Kembali Ketika Saya Memulai LHG Karena Saya Memang Sudah Siap Loli Sudah Ada Penampilan Lumayan Walaupun Nggak Ini Dasar Prospeknya Ada Nah Itu Saya Bukti Lakukan Jadi Waktu Itu Nggak Punya Mobil Saya Kembali Naik Bis Kemana Mana Tapi Saya Punya Prospek Jadi Saya Tanggalkan Lima Kali Kunjungan Lagi Nah Hasilnya Dari Setiap Kali Kunjungan Itu Minimal Satu Ada yang Positif Dari Lima Kali Yang Pertama Mungkin Menolak Yang Kedua Nggak Mau Ketemu Yang Ketiga Positif Si Orangnya Tapi Lagi Sibuk Yang Keempat Mau Ketemu Dan Menjanjikan Penghasilan Bisnis Yang Kelima Enggak Lagi Jadi Kalau Dilakukan Kelima Ada Salah Satunya Positif Akhirnya Saya Lakukan Besok Hal Yang Sama Formulanya Benar Berlaku Jadi Kalau Saya Keluar Hanya Tiga Kali Kalau Saya Pulang Gak Dapat Hasil Wajar Karena Rumusnya Belum Dapat Lima Kalinya Belum Dapat Tapi Kalau Lima Kali Sansel Itu Pasti Kadang Kadang Positif Itu Malah Langkah Pertama Langsung Positif Oke Pak Taufik Kita Ada Alat Berat Yang Mau Diasuransikan Ini Datanya Nanti Minta Sama Sama Saya Atau Atau Ditolak Sama Sekali Oh Pak Taufik Maaf Kalau Ini Saya Hanya Kerjasama Dengan Broker Waktu Itu Saya Berkan Agent Oh Gitu Pak Ya Oke Pak Ini Tetapi Intinya Dari Setiap Kali Saya Kami Tahan Itu Berlaku Formuler Itu Nah Itulah Yang Membuat LNG Punya Banyak Klien Walaupun Saya Tidak Melakukan Visit Setiap Hari Waktu Itu Karena Keterbatan Tapi Formuler Tetap Berlaku Itulah Klien Yang Awal Yang Hari Ini Saya Katakan Itulah Formus Maksudnya Lima Kali Visit Perhari Jadi Kalau Anda Tiga Kali Belum Dapat Hasil Masuk Akal Karena Rumus Kurang Formulanya Lengkap Dan Dulu Itu Tidak Mudah Lima Kali Sehari Sama Malam Itu Pertama Tidak Punya Kendaraan Dan Pada Saat Awal LNG Berdiri Tahun 96 97 Itu Itu Jakarta Itu Macetnya Luar Biasa Belum Ada Grab Belum Ada Apa Ini Waze Google Kita Harus Cari Cari Alamat Harus Pindah Berapa Kali Naik Bis Naik Angkot Harus Sampai Di Satu Tempat Tapi Alhamdulillah Saya Dengan Kreatifnya Bisa Melakukan Lima Kali Sehari Semalam Enggak Semua Tetapi Kalau Saya Melakukan Lima Kali Sehari Semalam Lima Kali Visit Itu Hasilnya Bisa Itu Buat Nah Prinsip Lima Kali Sehari Visit Lima Kali Ini Cocok Bagi Yang Bekerja Di Bidang Sales And Marketing Nah Formal Ini Silahkan Dikustomize Dengan Kerjanya Masing-masing Misalnya Kalau Anda Bikin Lima Pleasant Sleep Satu Jadi King Potation Satu Jadi Misalnya Atau Apa saja Kalau bisnis Lain Yang Tapi Perlu Lakukan Lima Kalinya Berulang Baru Anda Menemukan Oke Prinsip Yang ketiga Adalah Sikap Lima Soleh Sopan Santun Siaga Dan Sigap Oke Soleh Lima S ya Soleh Artinya Komitmen Orang Soleh Orang bertakwa Itu sebenarnya Dia orang yang Berkomitmen Dan Ia bisa dipegang Bisa Diandalkan Lima Gemelang ini Dijalankan Bukan hanya Dicoba-coba Punya Komitmen Terus Menerus 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 Oke Sopan Nah Etika Ini Gabungan dari S Sopan Jadi Sebagai seorang Bisisman Seorang Sassman Atau Marketing Kita harus Melengkapi Dengan Sopan Sopan Itu Mulai Dari Menyapa Mulai Dari Cara Kita Bersalaman Mulai Dengan Tatap Mata Mulai Dengan Cara Duduk Cara Bermicara Cara Ada Sopan Ada Etika Yang Harus Kita Akui Santun Santun Itu Baik hati Santun Ada Penyantun Suka Membantu Ringan Tangan Santun Terus Jangan Tiba-tiba Kalau Tersinggung Langsung Balik Menyerang Dengan Kata-kata Yang Menyakit Kira-kira Orang Bahkan Dengan Kata-kata Yang Jauh Dari Santun Kemudian Siaga Siaga Itu Alert Anda Sebagai Seorang Perbisnis Anda Alert Siaga Jadi ketika Ditanya Sesuatu Anda Siap Untuk Menjawab Siaga Oh Baik Pak Itu Maksudnya Ini Ini Anda Jelaskan Anda Menguasai Masalahnya Anda Bisa Menjelaskan Karena Anda Sudah Siaga Siaga Itu Ya Karena Knowledge Pengetahuan Pengalaman Itu Sudah Ada Dalam Dini Anda Ketika Ada Yang Menanya Anda Sudah Siaga Siaga Ini Juga Adalah Anda Sudah Siap Dengan Peralatan Anda Presentasi Pulpen Buku Tulis Kemudian Company Profile Brosur Website Semua Sudah Siaga Disiagakan Di Dalam Atas Anda Sudah Ada Isinya Jadi Kalau Ketemu Kalian Anda Sudah Siap Siaga Atau Ketika Berbicara Dengan Klien Memasalkan Sesuatu Dengan Anda Rata Replacing Anda Sudah Siaga Siaga Anda Mempersiapkan Anda Sudah Ready Jadi Ketika Itu Diperlukan Ketika Ingin Disampaikan Anda Sudah Siaga Kemudian Sigap Nah Sigap Sigap Itu Ketika Anda Siaga Menjelaskan Sesuatu Kekalian Presentasi Lengkap Lengkap Semua Anda Sigap Begitu Anda Sampai Di kantor 1 jam 2 jam Kulir Bikin Summary Meeting Ya Pak Taufik Senang Sekali Bisa Bertemu Dengan Bapak Hari Ini Dan Di segi Tegi Saya Mendapat Berapa Poin Yang Penting Untuk Kita Lanjutkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Terima kasih Pak Nanti Kami 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 Itu Anda Sigap Tapi Kalau Pulang Dari Meeting Meeting Yang Bersemangat Hal Yang 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 Dipicarakan Anda Enggak Buru Bikin Summary Anda Enggak Bikin Itu Tertulis Apa Yang Terjadi Minggu Depan Semangat Oh Ya Proyek Itu Udah Jadi Proyek Tapi Saya Udah Kasih Seorang Lain Oke Anda Enggak Sigap Placing Juga Gitu Data Sudah Dikirim Semua 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 Ini Harus Tinggal Placing Slip Tapi Anda Enggak Sigap Anda Tunda Tunda Nanti Kalau Nanti Sempankan Anda Langsung Kerjakan Begitu Kalian Mana Belum Dapat Backup Oh Kalau Gitu Kalau Dapat Backup Kita Kerjasama Lagi Karena Anda Tidak Sigap Begitu Juga Hal Hal Sigap Itu Penting Sigap 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 Itu Tidak Bisa Tiba Tiba Itu Pasti Melalui Kebiasaan Kebiasaan Yang Berulang Ulang Prinsip Berikutnya 5D Datang Duduk Dengar Design Drive Pertama Di Bisnis Kita Silahkan Bisnis Lain Disesuaikan Itu Mendatangi Klien Itu Mendatangi Orang Itu Hal Yang Sangat Penting Memang Betul Sekarang Anda Telepon Ada Email Ada WA Tapi Datang Itu Jauh Lebih Powerful Jadi Datang Jadi Jadikan Kunjung Visit Itu Menjadi Agenda Penting Anda Mendatangi Kemudian Anda Datang Anda Duduk Ya Dianggap Anda Sistim Kalau Anda Duduk Kalau Ketemu Klien Sambil Berdiri Itu Beda Kualitasnya Kalau Anda Duduk Bersama Klien Anda Duduk Kalau Perlu Anda Minta Kalau Nggak Diaksa Duduk Pak Boleh Kita Sambil Duduk Silahkan Duduk Karena Kalau Duduk Itu Ide Anda Bisa Mengalir Lebih Rileks Lebih Nyambung Dengan Klien Kalau 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 Duduk Maka Yang Anda Lakukan Adalah Mendengar Anda Cukup Bertanya Tapi Setelah Itu Anda Banyak Mendengar Karena Dengan Penting Jadi Pakai Kuping Berbicara Pakai Mulut Kuping Kita Dua Mulut Kita Satu Kalau Kita Mendengarkan Berarti Seringat Anda Mendengar Tua Kali Daripada Anda Berbicara Oke Listening Skill Itu Harus Dibunyai Oke Kemudian Kalau Anda Sudah Mendengar Anda Bisa Lanjut Yang Kedua Karena Anda Mendengar Menampung Banyak Sekali Informasi Maka Anda Mulai Design Merancang Kan Kita Broker Kita Konsultan Kita Mendengar Maka Dari Informasi Itu Kita Mulai Merancang Oh Bapak Ini Punya Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Gas Oke Pak Kalau Itu Kita Disampak Perjalan Kita Bapak Pemerintah Gas Maka Menurut Kami Inilah Jenis Asurasi Yang Bapak Perlukan Kita Design Tapi Pak Sebelum Kami Bisa Mengirimkan Penawaran Kami Kami Perlu Survey Desainnya Kita Datang Desain Lalu Kita Mendesign Placing Slip Yang Sesuai Dan Desain Nah Kalau Kita Enggak Pandai Mendengar Kita Hanya Cuap Cuap Kita Enggak Dapat Informasi Yang Banyak Oke Itu Dengan Nah Baru Terakhir Kemampuan Kita 5D Itu Drive Drive Itu Cosing Mengarahkan Klien Untuk Membel Keputusan Jadi Kita Harus Punya 5D Sikap 5D Drive Jangan Hanya Sudah Bikin Quotation Kirim Tunggu Kliennya Confirm Kalau Kliennya Quotation Sudah Dikirim Info Sudah Dikirim Itu Belum Sertai Urusannya Kita Harus Drive Mengarahkan Klien Supaya Confirm Mengarahkan Klien Supaya Bayar Jadi Belum Selesai Pekerjaan Kita Kalau Hanya Kita Kirimkan Saja Penawaran Kita Harus Ada Drive Ada Cosing Technics Collection Technics Dan Sebagainya Oke Itu 5D Oke Kemudian Tindakan Tindakan 5S Silaturrahmi Senyum Sapa Salam Seken Ini Agak Liter Jadikan Berkunjung Itu Sebagai Ibadah Silaturrahmi Silaturrahmi Itu Menyambungkan Persaudaraan Lihatlah Klien itu Sebagai Teman Dan Saudara Bukan Sebagai Orang Lain Atau Sebagai Orang Yang Akan Kita Takukan Klien Akan Melihat Kalau Nihal Kita Adalah Untuk Menjadikan Klien Itu Hanya Sekedar Kita Menjual Dan Dapat Klien Juga Melihat Maka Klien Akan Minta Macam Macam Berapa Diskonya Berapa Ininya Nah Klien Mahal Ini Itu Karena Klien Belum Dapat Sentuhan Selaturrahmi Dari Kita Jadi Dia Menganggap Kita Ini Dua Kubu Yang Berbeda Dia Pembeli Kita Penjual Kalau Menawarkan Supaya Dia Beli Segala Macam Kita Paksa Arahkan Supaya Dia Beli Sebagai Penjual Penjual Adalah Seri Pembeli Adalah Raja Eh Aku Raja Kalian Masih Gini Tapi Kalau Sudah Terima Selaturrahmi Kadang-kadang Harga Itu Tidak Lagi Menjadi Masalah Bahkan Kompetitor Pun Pak Taufik Oke Siapa Karena Sudah Ada Selaturrahmi Sudah Ada Persedaraan Kita Dengan Kelayankan Kita Itu Nah Ini Yang Harus Kita Lakukan Jadi Membangun Selaturrahmi Sudah Mudah-mudahan Jadi kan Senyum Itu Sebuah Kebiasaan Tapi Nilainya Mahal Maha Maha Biar Tidak Semua Orang Tahu Dan Setidak Orang Mau Setidak Orang Semua Orang Membiasakan Karena Takutnya Nanti Ketahuan Apa Namanya Kenapa Orang Tidak Mau Senyum Jaim Jaga Image Takutnya Senyum Itu Free Indah Powerful Sangat Membantu Bayangkan Itu Menjadi Kebiasaan Senyum Ya Tidak Kan Kek Kek Anda Kaya Anda Memberi Keindakan Coba Senyum Ya Itu Benar Sapa Sapa Hai Assalamualaikum Pak Kemar Apa Selamat pagi Pak Apa Menyapa Breaking The Ice Kalau Bahasa Ini Breaking The Ice Memecahkan Kekekuan Pak Gilang Apa Kepar Pak Gilang Lama Kita Ketemu Gimana Pak Sehat Pak Oke Sama Gagak Sama Gagak Harus Kasih Hal Hal Yang Positif Yang Menangkan Buat Orang Yang Kita Ketemu Terbiasa Memberi Sapaan Recognition Yang Kecil Kecil Ketemu Orang Eh Pak Taufik Apa Kepak Baik Pak Gimana Pak Sian Wah Pak Saya Suka Bacaan Bacaan Bapak Dan sebagainya Atau Gitu Sampai Di kantornya Kita Lihat Oh Pak Waduh Senang Banget Luang Bapak Ini Usah Sekali Ya Pak Ini Ngomong Foto Siapa Pak Oh Ini Foto Keluarga Saya Oh Udah Besar Besar Ya 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 Dan Sebagainya Sapa Ya Oke Itu Sapa Salam Ya Tadi Salam Selamat Pagi Ya Jangan Tiba Tiba Uyuk Uyuk Paham Sebelum Salam Ya Oke Seken Nah Kebiasaan Yang perlu Lakukan Adalah Seken Apa itu Seken Bersalaman Ya Jadi Itu Sudah Terbiasa Harus Dibiasakan Nah Seken Yang Baik Adalah Seken Non Ikan Mati Oke Salaman Itu Jangan Seperti Ikan Mati Tapi Salaman Itu Harus Aktif Bertang Bertarik Oh Pak Apa kabar Ya Gak Usah Sampai Di Rumah Kuat-kuatnya Gak Tapi Harus Nempel Dan Dikerak-kerak Ya Jadi Bukan Salaman Ikan Mati Ya Jadi Kebiasaan Senjata Yang Harus Kita Miliki Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Adame Sampai Buk Habits